Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ke-42 sampai dengan selesai Itu dengan tema penyakit akibat Ain benar-benar bisa terjadi Firman Allah SWT Yang artinya dan sesungguhnya Orang-orang kafir itu benar-benar hampir Menggelincirkan kamu Dengan pandangan jahat mereka Ibn Abbas radiyallahu ta'alaikumah Juga Imam Mujahid dan yang lainnya berkata Layuzliquhunaka artinya Memberikan pengaruh kepadamu Biabsorihim Dengan pandangan mereka Yakni mereka melakukan Ain Kepadamu Karena hasad Dan kebencian mereka Terhadap dirimu Ayat ini pun Merupakan dalil bahwa Ain Dan pengaruhnya itu Benar-benar nyata terjadi Tentunya Dengan izin Allah Sebagaimana yang disebutkan Dalam hadis-hadis Tentang hal itu Yang direwetkan Melalui jalur yang Sangat banyak Di antaranya hadis Buraidah bin Al-Husib Radiyallahu ta'ala'anhu Direwetkan oleh Abu Abdillah Ibn Majah Dari Buraidah bin Al-Husib Ia mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda La ruqiyata illa min ainin au humah Tidak ada Rukiyah Yang untuk dilakukan Kecuali Dari penyakit Ain Atau Humah Yaitu demam Demikianlah Yang direwetkan oleh Ibn Majah Dan Imam Muslim Telah merewetkannya juga Di kitab sahihnya Dari Buraidah Secara Mokuf Di dalamnya terdapat Satu kisah Itu juga Imam Al-Tirmidhi juga Merewetkannya Hadis ini juga Direwetkan oleh Imam Al-Bukhari Abu Dawud Dan Al-Tirmidhi Dari Imran bin Hussein Secara Mokuf Yaitu Yang berbunyi La ruqiyata illa min ainin au humah Tidak ada ruqiyah Kecuali dari penyakit Ain Ataupun penyakit Demam Direwetkan oleh Imam Muslim Pada Kitab sahihnya Dari Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Dari Nabi Assalam Beliau bersabda Al-Ainu hakun Walaukana She'un Sabakal qadara Sabakatil ainu Wa'idhas Tuglistum Fa'idharna Wa'idhas Tuglusiltum Fa'gsilu Yang artinya Ain itu benar adanya Seandainya ada sesuatu yang mendahului kodar Atau takdir Nisaya Ain lah sesuatu itu Dan bila kalian diminta untuk mandi Maka lakukanlah Imam Al-Bukhari tidak menyertai muslim Dalam meriwetkan hadis ini Dan Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Ia berkata Dahulu Rasulullah Pernah Memohonkan perlindungan untuk Cucu beliau Yaitu Al-Hasan dan Al-Husain Seraya Bersabda Wa'idhu kuma Bikalimati Allah Tama Minkuli syaitanin Wahamah Wa minkuli ainin lama Wa'i kul Hakadha kana Ibrahimu Yawidhu Ishaq Wa Ismail Alaihimassalam Saya memohon perlindungan untuk kalian berdua Dengan kalimat Allah yang sempurna Dari setiap syaitan Binatang berbisa Dan dari Ain Yaitu mata yang jahat Yang menyakitkan Beliau bersabda Demikian pula Dahulu Ibrahim Melindungi Ishaq Dan Ismail Atau meminta perlindungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk anaknya Yaitu Ishaq dan Ismail Radiyahimassalam Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan para penulis kitab sunan Hadis Abu Umamah As'ad bin Sahal bin Hanif Radiyallahu ta'ala Diriwayatkan oleh Imam Ibu Majah Dari Abu Umamah As'ad bin Sahal bin Hanif Ia berkata Amir bin Rabi'ah Melewati Atau melihat Sahal bin Hanif Yang sedang mandi Maka ia berkata Saya tidak pernah melihat Seperti yang aku lihat hari ini Dan tidak ada kulit Yang tersembunyi Tidak lama kemudian Sahal jatuh ke tanah Ia dibawa kepada Rasulullah Dikatakan kepada beliau Bahwa Sahal telah Diserang oleh seseorang Nabi bersabda Siapa kalian Tuduh Siapa Yang kalian tuduh Telah menyerangnya Mereka berkata Amir bin Rabi'ah Beliau bersabda Atas sesara apa Salah satu dari kalian Menyerang saudaranya Apabila salah seorang dari kalian Melihat dari saudaranya Sesuatu yang Membuatnya kagum Tidaklah ia Mendoakan keberkahan Untuknya Kemudian Beliau meminta air Dan memerintahkan Amir Untuk mandi Dia pun membasu Wajahnya Kedua tangannya Hingga siku Dan kedua lututnya Serta apa yang ada di dalam Kainnya Rasulullah Memerintahkan Amir Untuk menyiram air Pada sal Sufian Seorang rawi berkata Makmar menuturkan Dari Azuri Beliau Memerintahkan Amir Untuk Menuangkan Berjana berisi air Dari belakang tubuh Sahal Sementara Imam Anasai Telah meriwatkan Melalui beberapa Jalur Dari Abu Umamah Dan Dia itu Amir Meluangkan berjana Dari belakang tubuh Sahal Hadis Abu Said Al-Khudri Diriwatkan oleh Ibnu Majah Dari Abu Said Al-Khudri Yang berkata Dahulu Rasulullah Memohon Perlindungan Dari pengaruh Mata jin Dan mata manusia Ketika surat Al-Mu'awithat Yaitu Al-Falaq Dan Al-Nas Turun Maka beliau Menggunakan Keduanya saja Dan meninggalkan Selainnya Diriwatkan juga Oleh Imam Al-Tirmidhi Dan Al-Sai Dan Imam Terimidhi berkata Ini hadis Hasan Hadis Abu Said Al-Khudri Yang lain Diriwatkan oleh Imam Ahmad Dari Abu Said Bahwa Jibril Datang kepada Dabi Salam Seraya Berkata Apakah Engkau Merasa Kesakitan Wahai Muhammad Beliau Bersabda Iya Dia berkata Bismillahir Urqik Mingkuli Syai'in Yudhik Mingsyarrikuli Nafsin Wa'inin Yashrik Bismillahir Urqik Dengan Menyebut Nama Allah Saya Merukihmu Dari Segala Sesuatu Yang Menyakitimu Dari Kejahatan Setiap Jiwa Dan Mata Yang Mengincarmu Semoga Allah Menyebutkanmu Dengan Menyebut Namanya Saya Merukihmu Diririkan Diriikan Juga Oleh Muslim Dan Para Penulis Kitab Sunan Kecuali Abu Dawud Diririkan Juga Oleh Imam Ahmad Dari Abu Said Atau Jabir Bin Abdillah Bahwa Rasulullah Mengeluh Maka Jibril Mendatanginya Seria Berkata Dengan Menyebut Nama Allah Saya Merukihmu Dari Setiap Yang Menyakitimu Dari Setiap Pendengki Dan Mata Yang Mengincar Semoga Allah Menyebutkanmu Hadis Abu Hurairah R. 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 Diriwatkan Oleh Imam Ahmad Dari Abu Hurairah R. Dari Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Ain itu Benar Adanya Diriwatkan Juga Oleh Al-Bukhari Dan Muslim Diriwatkan Oleh Ibn Majah Dari Abu Hurairah R. Berkata Rasulullah Telah Bersabda Ain itu Benar Adanya Diriwatkan Hanya Oleh Ibn Majah Hadis Asma Binti Umais Diriwatkan Oleh Imam Ahmad Dari Ubad Bin Rifah Az-Zuraqih Dia berkata Asma Telah berkata Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Sesungguhnya Bani Ca'fal Tertimpa Musibah Ain Bolehkah Saya Merukih Mereka Beliau Bersabda Ya Kalau Saja Ada Sesuatu Yang Mendahuli Takdir Maka Itulah Ain Demikian Juga Diriwatkan Oleh Imam Tirmidhi Ibn Majah Dan Nasai Dan Imam Tirmidhi Berkata Ini adalah Hadis Asan Soh Kemudian Hadis Dari Aisyah Diriwatkan Oleh Ibn Majah Dari Aisyah Bahwa Rasulullah Memerintahkannya Untuk Merukyah Diri Dari Ain Diriwatkan Juga Oleh Imam Padukhari Dari Imam Muslim Hadis Sahal Bin Hanif Diriwatkan oleh Imam Ahmad Dari Umama bin Sahal Bin Hanif Bahwa Bapaknya Mengatakan Kepadanya Bahwa Mereka Pergi Bersama Rasulullah Menuju Muka Hingga Mereka Tiba Di Suatu Aliran Air Di Khirar Salah Satu Tempat Di Juhfah Sahal Bin Hanif Pun Mandi Dan Ia Adalah Seorang Lelaki Putih Yang Berbadan Bagus Amir Bin Rabi'ah Saudara Bani Adi Bin Kaab Melihatnya Ketika Sedang Mandi Maka Ia Pun Berkata Tidak Ada Yang Kulihat Seperti Apa Yang Kulihat Hari Ini Tidak Ada Sedikit Pun Kulit Yang Ditutupi Sahal Pun Terjatuh Ketanah Lalu Sahal Dibawa Kehadapan Rasulullah Dikatakan Kepada Beliau Wahai Rasulullah Apakah Baginda Bisa Menolong Sahal Demi Allah Dia Tidak Kunjung Mengangkat Kepalanya Dan Tidak Siuman Dari Pinsannya Beliau Bersabda Apakah Kalian Menudus Seorang Telah Melakukan Sesuatu Terhadap Mereka Berkata Amir Bin Rabi'ah Telah Melihatnya Dengan Ain Rasulullah Pun Memanggil Amir Beliau Sedikit Marah Kepadanya Seraya Bersabda Mengapa Mengapa Salah Satu Diantara Kalian Tidak Membunuh Saudaranya Mengapa Kamu Ketika Melihat Sesuatu Yang Mengagumkan Tidak Mendoakan Keberkahan Saja Untuk Kemudian Beliau Bersabda Kepada Amir Mandilah Engkau Untuk Membatinya Dia Pun Membasu Wajah Tangan Kedua Siku Dan Lutut Jari-jari Dan Bagian Yang Ada Dalam Sarung Dalam Suatu Wadah Besar Kemudian Dia Mengguyurkan Air Dari Wadah Itu Kepada Sahal Seseorang Membantunya Menyiramkan Kepadanya Punggungnya Lalu Menuangkan Wadah Itu Dari Belakang Tunggu Sahal Setelah Itu Semua Dilakukan Maka Sahal Sehat Kembali Pergi Bersama Yang Lain Tanpa Menerita Sesuatu Apapun Hadis Amir Bin Rabi'ah Diriwatkan Oleh Imam Ahmad Dalam Mustadnya Dari Ubaidah Bin Amir Berkata Amir Bin Rabi'ah Dan Sahal Bin Hanif Berangkat Untuk Mandi Lalu Keduanya Pun Mencari Penghalang Supaya Tidak Saling Melihat Amir Pun Menanggalkan Jubahnya Yang Terbuat Dari Kain Wall Saya Kata Amir Melihat Sahal Dengan Ain Maka Dia Atau Sahal Pun Turun Kedalam Air Untuk Mandi Saya Mendengar Suatu Gelembung Gelembung Udara Dari Dalam Air Atau Tempat Yang Mandi Dan Suara Riakan Air Menunjukkan Bahwa Sahal Tenggelam Saya Pun Memanggilnya Tiga Kali Tapi Dia Tidak Menjawab Saya Pun Mendatangi Nabi Suara Dan Mengaparkannya Beliau Pun Datang Lalu Mencepur Ke Air Itu Dan Saya Melihat Kedua Betisnya Yang Putih Kemudian Rasul Memukul Dada Sahal Untuk Mengeluarkan Air Dari Paru Parunya Lalu Beliau Berdoa Ya Allah Jauhkanlah Darinya Panasnya Dinginya Dan Rasa Sakitnya Itu Penyakit Ain Beliau Pun Bangkit Dan Bersabda Jika Salah Seorang Dari Kalian Melihat Dari Saudaranya Atau Dari Dirinya Atau Dari Hartanya Sesuatu Yang Mengakumkan Maka Hendaknya Ia Mendoakan Keberkahan Untuknya Karena Sesungguhnya Ain Itu Nyata Sementara Tuduhan Orang-orang Kafir Dan Jawabannya Dimana Allah Berfirman Dan Mereka Berkata Sesungguhnya Ia Muhammad Itu Adalah Benar-benar Orang Yang Gila Mereka Berusaha Menyerang Dan Menyakiti Rasul Dengan Mata Dan Lisan Mereka Serah Yang Berkata Dia Benar-benar Orang Gila Karena Telah Membawa Al-Quran Allah Berfirman Dan Al-Quran Itu Tidak lain Hanyalah Peringatan Bagi Seluruh Umat Manusia Inilah 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 Akhir Penafsiran Surat Al-Qalam Itu Nul Segala Puji Dan Karunia Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Sekalian Alhamdulillah Kita Berakhir Dari Tafsir Surat Al-Qalam Dan Tentu InsyaAllah Pertemuan Mendatang Kita Akan Lanjutkan Pada Surat Al-Haqqah Memikian Allah Wa Ta'ala 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 Ya Syukran Jujut Allah Khairan Kepada Surat Muhammad Al-Nasih Yang telah Menyampaikan Materinya Terkait Dengan Pembahasan Tafsir Al-Quran Nasib Surat Al-Qalam Dan Temennya Adalah Tentang Penyakit Ail Bahwa Penyakit Ail Itu Benar Adanya Sepintas Memang Kadang Kita Menganggap Remeh Terkait Dengan Permasalahan Ail Ini Mungkin Sebagai Sebenarnya Terkesan Mengada Atau Mungkin Sulit Diterima Oleh Hakal Bahwa Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Telah Menegaskan Bahwa Penyakit Ail Ini Adalah Nyata Dan Benar Benar Ada Sebenarnya Tadi Telah Disampaikan Oleh Ustaz Selanjutnya Kita Berikan Kesempatan Di segmen Yang kedua Nanti Anda Bisa Hubung Kami Untuk Bisa Bertanya Secara Langsung Kepada Ustaz Anda Bisa Hubung Kami Di Nomor 0231 488 281 Dan Btm ini Bertanya Via SMS Anda Bisa Kirimkan Pertanyaan Anda Di Nomor 0852 10 943 943 Kembali Untuk Nomor Telefon Di Nomor 0231 488 281 Dan Untuk Layanan SMS Ada Satu Lintang Pertanyaannya Nomor 0852 10 943 943 Kita 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 Jidah Sejenak Dengan Beberapa Informasi Yang akan Hadir Berikut ini Kita Bersama Sejenak Bersama 3 Kita Efem Menik Ilmu Menata Hati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 supaya menonton. menonton. terima kasih telah menonton. 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 Misalnya cucu kita, anak-anak kita, kita doakan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga bahkan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang mana telah memintakan perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun meminta perlindungan kepada Allah untuk kedua cucunya Hasan dan Hussein. Agar ini terlindung dan terhindar dari bahaya Ain ini. Dan tentu untuk menterapi atau mengobati penyakit Ain. Satu-satunya yaitu dengan cara diruqyah. Dengan cara diruqyah. Demikian yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Bahkan dalam hadis yang suhaib, riwayat ma'am muslim. Aisyah RA berkata, Karena Nabi SAW, ya muruni an astarqiyah minal Ain. Nabi menyuruh aku untuk supaya aku meminta diruqyah dari penyakit Ain. Nah ini tentu pelajaran yang sangat penting yang semestinya kita lakukan ya. Untuk bagaimana menterapi penyakit Ain. Demikian Allah SAW. Baik, terima kasih Tuhan. Kalau kita ingin juga Tuhan dari berita yang ada. Terakhir ini Tuhan yang tersebar juga dan sangat viral. Baikannya terkait dengan penganiayaan terhadap seorang yang alim. Nah ini disampaikan bahwa beberapa kali terjadi dan apa namanya. Yang melakukan atau pelaku tersebut diduga adalah orang gila. Stres. Itu sudah beberapa kali dikatakan bahwa pelaku yang dilakukan stres. Terjadi lagi sampai bahkan sebuah Allah yang menyebabkan seorang yang alim meninggal dunia. Dan dikabarkan juga bahwa orang yang memukul itu atau pelaku tersebut dikatakan stres. Apa namanya, apakah mungkin orang pelaku tersebut terkena kemungkinan itu yang tadi disampaikan? Iya, tidak mau menutup kemungkinan. Karena kita tahu orang yang gila itu biasanya kesurupan. Kesurupan oleh jin tentunya. Dan jin yang mengganggu manusia itu ya bukan jin yang soleh, bukan. Walaupun dia kadang-kadang ngakunya muslim. Tapi dalam hal ini muslim yang jahat. Kadang-kadang muslim yang baik tidak akan mungkin mengganggu manusia. Nah dan tentu mereka, ya bangsa jin yang mengganggu manusia itu pastinya adalah jin-jin yang kafir ya. Yang jahat gitu ya. Dan syetan atau jin yang kafir atau jahat ataupun bahkan manusia ya. Yang tidak beriman itu selalu memusuhi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang taat, yang baik apalagi orang-orang yang ahli ilmu, yang ulama. Itu pasti musuh besar ya para syetan. Terutama juga bangsa jin. Jadi tidak mustahil bangsa jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Yang kebetulan punya dendam atau begitu benci dan besar permusuhannya kepada para da'i, para ulama, ahli ilmu. Akhirnya dengan merasuk ke tubuh manusia itu bisa kemudian membunuhnya atau menyerangnya. Dan ini adalah bisa terjadi karena pengaruh dari kesurupan ya. Orang bilang kesurupan. Namun juga kalau sekiranya hal itu sering terjadi, dilakukan kemudian alasannya stres. Kemudian ini bisa diselidiki, diselidiki dan teliti. Barangkali ada modus tertentu dan ada skenario tertentu yang sudah diskenario. Itu pun bisa jadi terjadi. Tidak menutup kemungkinan juga. Ya oleh karenanya tentu makar-makar kejahatan atau skenario musuh-musuh Islam tentu sangat banyak ya. Dan mereka terus-terusan membuat makar kejahatan itu. Ya tidak pernah berhenti untuk bagaimana menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Jadi syaitan bangsa jin dan syaitan bangsa manusia ini tidak pernah berhenti untuk terus berusaha memusuhi Islam dan kaum muslimin. Allah juga dalam firmanya mengatakan Kami jadikan kata Allah untuk setiap Nabi. Sebagai orang yang terdepan dalam juru dakwah. Sebagai juru dakwah itu para Nabi. Allah jadikan untuk tiap Nabi kata Allah. Siapa? Aduang syaitin al-ingsi wal-jinni. Itu para musuh dari syaitan bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi memang syaitan bangsa jin dan bangsa manusia ini kerjaannya adalah memusuhi para Nabi dan juga penerus para Nabi. Yaitu para ulama al-ulama al-ulama wa rasul al-ambiyah kata Nabi. Ulama itu adalah pewaris para Nabi. Jadi ulama al-ilmu orang-orang yang juru dakwah ini yang mewarisi para Nabi otomatis juga akan dimusuhi oleh syaitan bangsa jin dan bangsa manusia. Oleh kerana kita jangan lupa untuk berlindung kepada Allah. Meminta berlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Baik syaitan bangsa jin maupun syaitan bangsa manusia. Yang mereka itu selalu menjadi musuh-musuh dakwah. Penghalang-penghalang dakwah. Oleh kerana syaitan bangsa manusia. Orang-orang kafir juga terus demikian. Yang membuat rencana-rencana kejahatan kepada Islam dan kaum muslimin. Dan mereka akan menjadi musuh pembunyutan. Sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berhenti permusuhan ini. Antara pengikut syaitan, pengikut iblis. Dan tentu dengan pengikut para Nabi dan para Rasul. Antara pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan. Pasti selalu bermusuhan. Bahkan menjadi musuh pembunyutan. Sampai hari kiamat terjadi. Demikian Allah. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dan kami kembali melajakkan kepada penonton. Untuk bisa berinteraktif. Jadi selain pagi hari ini. Bagi Anda ingin bertanya secara langsung. Kepala-kita, silakan Anda bisa hubungi kami. Indokan 0231 488 2881. Dan bagi Anda ingin. memilihkan pertanyaannya, silakan diberi pilihan SMS ataupun Whatsapp di nomor 0852 10 943 943 0852 10 943 943 dan kini kita beralih ke pertanyaan yang masuk via Whatsapp yang masuk di kesempatan pagi hari ini datang dari penyakit air 0831 2086 sekian 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 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah penyakit air bisa dirubah dengan menggunakan daun bidara dan bagaimana caranya dari penyakit air ya betul bisa dengan daun bidara bisa dengan air biasa ya bisa juga dengan air zam-zam atau dicampur dengan minyak zaitun ya atau habas soda itu sangat baik lagi yang lebih baik lagi ya dan caranya ya dibacain misalnya surat Al-Fateha A'id Kursi kemudian akhir dari surat Al-Baqarah kemudian surat Al-Kafirun surat Al-Ikhlas Al-Falak Anas ini insyaAllah bisa cukup untuk meruk ya atau ditambahkan dengan surat-surat yang lain ya tidak mengapa silahkan karena Al-Quran semuanya adalah obat ya semuanya adalah obat bisa digunakan untuk meruk ya demikian Allah ya baik terima kasih demikian ya untuk anda yang tadi sudah berkanya via WhatsApp terima kasih atas pertanyaan yang sudah dikirimkan dan berbahan dan bermanfaat dan juga dan lainnya nah kita beralih lagi ke reportan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya betul sekali kalau seperti itu berarti ada indikasi diganggu oleh makhluk jin dan juga ada indikasi ini ada kena guna-guna ya atau orang bilang kena santet segera diterapi ya tidak usah ke dokter karena ini non-medis ya cukup dengan dirukyah saja insyaAllah ada solusi dan insyaAllah segera sembuh demikian Allah ya baik-baik dan kita beralih lagi ke informasi yang sudah dikirimkan sambil juga masih diberikan kesempatan tapi buat anda yang sudah mengikuti siaran kami di kesempatan pagi hari ini anda diperkenalkan untuk video terima kasih mengajukan pertanyaan secara langsung via telpon dengan cara menghubungi kami di nomor 0231-488-281 0231-488-281 kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz apakah Ain bisa juga menyerang seorang bayi dan bagaimana solusinya bagi yang sudah terang dia kena iya tadi Nabi kita sesuatu sendiri pun mendoakan perlindungannya dari penyakit Ain untuk cucunya yang cucunya masih kecil waktu itu masih bayi masih balita masih kecil kalau saja sudah gede tentu sudah bisa berdoa sendiri atau minta perlindungan sendiri kepada Allah ini masih kecil jadi bayi juga kena ini mengisyaratkan bahwa siapapun bahkan harta tadi bukan bukan saja manusia harta pun bisa kena bisa kena Ain dan solusinya itu dia harus diruk yang sudah terlanjur kena Ain segera diruk insya Allah bisa sebut demikian Allah terima kasih kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz berkaitan dengan masalah Ain ini ketika kita membaca doa untuk ketika sebelum berhubungan suami istri kemudian melahirkan orang anak di dalam doa tersebut kita meminta agar tentunya jika nanti lahir seorang anak jadi Ustaz akan dijaga melindungi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca doa sebelum berhubungan istri tersebut nah perlindungan yang seperti apa Ustaz bagi si bayi ini yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar doa tersebut dan apakah dengan demikian bebas juga dari penyakit semacam Ain ini iya tentu kita tidak tahu apakah doa kita dikabulkan apa tidak oleh kerana jangan kita bertumpu kepada satu doa atau satu amalan memang betul Nabi menjelaskan sesalam apabila suami istri berhubungan kemudian membaca doa sebelum berhubungannya membaca doa untuk bersetubuh Allahumma jadibna shaitan wajidna shaitan ma'ala zaktana sebelumnya baca bismillah dulu bismillah Allahumma jadibna shaitan wajidna shaitan ma'ala zaktana kemudian kata Nabi kalau terjadi kehamilan dengan sebab hubungan tadi yang dibacakan doa tadi insya Allah anak itu akan dijaga oleh Allah dari gangguan shaitan dari gangguan shaitan namun bukan berarti kita plaspur bertumpu kepada doa yang itu saja tidak karena kita juga tidak tahu apakah doa yang kita baca itu kemudian dikabulkan oleh Allah atau kita tidak tahu begitu juga ibadah yang kita lakukan kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak 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 tahu oleh karenanya jangan hanya bertumpu sama satu itu saja tapi terus amal-amal yang lain juga doa-doa yang lain juga zikir-zikir yang lain juga dilakukan ditempuh ikhtiar-ikhtiar yang lainnya juga demikian Allah ya baik terima kasih kita kita ke pertanyaan berikutnya lagi yang sudah dikirimkan Pak Andro juga kami berikan satu kesempatan buat anda yang mungkin yang datang terang Bagaimana caranya agar kita secara umum bisa terbebas dari pengaruh atau gangguan sihir? Dan apakah bisa pengaruh sihir tersebut menimpa kepada seorang teman-teman? Iya, tidak ragu lagi. Jangankan kita-kita orang, Nabi Muhammad S.W. itu sendiri pernah terkena sihir. Beliau pernah sakit terkena sihir. Yang menyehiri adalah seorang Yahudi bernama Al-Labi bin Al-Asom. Dengan mengirimkan sebelah sepuhul. Sebelah sepuhul dikirim untuk menyihir Nabi S.W. Dan tentu ini semuanya adalah dengan izin Allah. Jadi jangan kita merasa aman. Apalagi kita hanya sekedar seorang penuntut ilmu atau seorang ulama. Jangan merasa aman dari kejahatan sihir. Dari kejahatan syaitan. Jangan merasa aman. Kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah S.W. Demikian Allah. Ya, tentu kesimpulannya adalah kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah S.W. Dan terus kita minta perlindungan kepada Allah S.W. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah pasti akan menjadi wali-Nya. Menjadi pelindung-Nya. Menjadi penolong-Nya. Ya. Allah wali-Nya. Allah adalah wali-Nya. Orang-orang yang beriman. Ya. Mengeluarkan mereka dari kegelapan. Menuju kepada cahaya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Dan untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tentu jangan lupa kita untuk terus menambah ilmu dan menambah ilmu. Mencari ilmu dan mencari ilmu. Supaya kita kemudian mengamalkan ilmu itu. Maka jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Ada pun orang yang malas cari ilmu. Tidak mau duduk di majelis ilmu. Mana mungkin dia akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Dari mana dia tahu perintah-perintah Allah. Dan dari mana dia tahu larangan-larangan Allah. Kalau tidak mau mengkaji. Membelajari isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang merupakan sumber dari ilmu tersebut. Demikian Allah SWT. Terima kasih. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan. Dari kesempatan hari Sabtu. Dini pekan yang akan datang.